Lima orang yang diduga terlibat perdagangan organ ginjal ke Kamboja diamankan petugas imigrasi PONOROGO saat hendak mengurus paspor. Dua diantaranya diduga perekrut dan pembantu akomodasi juga berhasil diamankan. Kantor imigrasi PONOROGO mengamankan lima orang yang diduga terlibat sedikat perdagangan ginjal internasional. Mereka diamankan saat mengurus penerbitan dokumen perjalanan atau paspor. Dari lima orang yang diamankan, dua diantaranya diduga sebagai korban yang akan menjual ginjalnya sedangkan tiga lainnya diduga mempunyai peran masing-masing dalam sedikat yang menyalurkan korban. Penangkapan lima orang itu berawal dari proses wawancara dalam rangka penerbitan paspor di kantor imigrasi PONOROGO pada selasa lalu. Saat itu sekitar pukul 9.30 waktu di Indonesia Barat, dua orang berinisial MM asal Buduran Sidoarjo dan SH asal Tangerang Selatan diwawancarai oleh petugas mengaku membutuhkan paspor untuk liburan ke Malaysia. Namun keduanya menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Akhirnya keduanya mengaku akan mendonorkan ginjal ke Kamboja dengan harga 150 juta satu ginjalnya. Keduanya juga mengatakan akan diantarkan oleh tiga orang penyalur. Ketiga orang tersebut ternyata menunggu di sekitar kantor imigrasi PONOROGO. Kelima orang tersebut langsung diamankan. Dua sebagai penyalur dan satu orang sebagai saksi. Mereka menyamar sebagai wisatawan, yang akan melakukan perjalanan ke Malaysia sebagai wisatawan. Dan dari profiling kita dalam bentuk fisiknya, itu sepertinya tidak mungkin mereka melakukan wisatawan. Akhirnya juga ada pengakuan bahwa mereka akan jual ginjal. Awalnya bukan pengakuan untuk menjual ginjal, tetapi akhirnya akan melakukan perjalanan ke Kamboja. Dari situ akhirnya kita tambah curiga. Akhirnya didalami-didalami terus, akhirnya salah satu mengaku bahwa mereka akan menjual ginjal. Total berapa orang? Dua. Terus yang lain, yang tiga? Yang dua sebagai penyalur, yang satu sebagai saksi. Pada dasarnya kami menerima laporan dari arka-arka demikrasi. Untuk kami tidak ada e-tik, tentunya kami harus melakukan kapi dua e-tik. Kami laksanakan penyelidikan, sesuai dengan keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi dan perubahan. Ada pandemi nanti kalau kami bisa kembangkan. Sementara lima orang ini, bagaimana statusnya? Bagaimana? Statusnya terperiksa, persis saksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas, WI berperan sebagai perekrut, sedangkan AT membantu proses permohonan paspor dan menyiapkan akomodasi. Kelima orang tersebut dibawa ke Polres Ponrogo untuk dimintai keterangan dan masih berstatus sebagai saksi. Ega Patria, JTV Ponrogo. Terima kasih.